Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang faktorial Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini terdapat 4 buah contoh Ini ya contohnya Kita akan belajar untuk menyelesaikan soal tentang faktorial Perhatikan, kita mulai mengerjakan dari contoh yang pertama Ini dibacanya adalah 2 faktorial Faktorial itu, biar lebih mudahnya, adalah perkalian mundur ya Jadi kalau 2 faktorial itu artinya 2 dikalikan 1 Sama dengan 2 Terus, soal yang kedua 3 faktorial itu hasilnya adalah berapa? Kalau 2 faktorial tadi kan 2 dikalikan 1 Mundur ya, 2 dikalikan 1 Kalau 3 faktorial itu artinya 3 dikalikan 2 Dikalikan 1 Mundur dari 3, 2, 1 Dikalikan semua ya 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6 6 dikalikan 1 hasilnya adalah 6 Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga Di sini ada 4 faktorial Kalau 2 faktorial ada artinya 2 dikalikan 1 Hitungnya mundur dari 2 sampai 1 Kalau 3 faktorial Hitung mundur mulai dari 3 Dikalikan 2, dikalikan 1 Kalau 4 faktorial itu juga sama Berarti mulai dari 4 Dikalikan 3 Dikalikan 2 Dikalikan 1 Hasilnya berapa? 4 dikalikan 3 hasilnya 12 12 dikalikan 2 hasilnya adalah 24 24 dikalikan 1 hasilnya adalah 24 Mengerti? Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir Di sini ada 5 faktorial Berarti mulai dari 5 Kita hitung mundur Dikalikan 4 Dikalikan 3 Dikalikan 2 Dikalikan 1 5 dikalikan 4 hasilnya adalah 20 20 dikalikan 3 hasilnya adalah 60 60 dikalikan 2 hasilnya adalah 120 120 dikalikan 1 hasilnya adalah 120 Mengerti? Sekarang kalian kerjakan ya Kalian jawab di kolom komentar Kalau 6 faktorial itu hasilnya berapa? Saya tungguin Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Selamat menikmati selamat menikmati